Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys menanggapi tentang dihabuskannya ujian nasional UN oleh Menteri Pendidikan Ini sebenarnya kabar gembira buat kita Yang pertama, kenapa gembira? Ini secara psikologis membangun semangat untuk tidak panik Karena secara psikologis ujian nasional ini meningkatkan daya stres anak Juga orang tua, bahkan pengajar itu sendiri, guru Ini dampak psikologis dari ujian nasional ini sangat tinggi sekali Yang pertama, ini kekhawatiran tidak lulus Ini membuat dampak siswa yang tidak lulus Ini memacu kepanikan yang lebih besar Nah ketika ujian nasional ini sudah dihabus Berarti untuk SD ini 6 tahun Kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun Tinggal si murid ini dan orang tua menunggu ijasa Karena tujuan terakhir sekolah adalah ijasa Terlepas dari pendidikan akhlak Ini yang penting tujuan sekolah ini ijasa Ijasa ini untuk melanjutkan kejinjang berikutnya Kemudian yang lulus SMA ini bisa untuk pekerja Misalnya tidak bisa melanjutkan kuliah Nah ketika sekolah 3 tahun Yang penting 2 tahun naik Kemudian 1 tahun lulus Nah ini sekolah 3 tahun Naik 2 kali, lulus 1 kali Ini sudah memangkas biaya yang banyak sekali Dari segi orang tua Dan juga dari pengadaan ujian nasional itu Yang difasilitasi oleh pemerintah Jadi biaya ini Lebih tinggi Karena ujian nasional ini membutuhkan biaya yang besar Nah Kenapa? Biaya besar Ya ini ada pelaku bisnisnya Nah ini Yang membuat nanti Ujian nasional dihapus Jadi tidak ada Pengadaan barang Kalau dulu kertas Sekarang mungkin IT Komputer dan sebagainya Ini Pasti akan Tambah pengadaan Dan ini Menggunakan Kas negara Nah ini Yang perlu kita sadari Dan yang paling pokok Sebenarnya Dampak Psikologis Dari Seswa Orang tua Dan guru Kalau ujian nasional ini Yang penting Tujuan kita adalah Ijasa Nah ini akan Beban pikiran Dari Orang tua Seswa Dan guru Akan Berkurang Banyak Dari pikiran Tidak stress lah Kira-kira Menolah Jadi aku setuju Yang dihapus ke Ujian nasional Kalau dulu saya itu Di SMA ini Sekolah di fisika A1 Ini pikiran Untuk mikir Kimia fisika ini Ya berat sekali Jadi Nekra lulus Ya bingung Aku datang Mbak Leni Pokoknya Nanti Mules lah Ibarat Perute Nah untuk sekarang ini Saya selaku orang tua Mendukung Apa yang Diwacanakan oleh Menteri Pendidikan Untuk Dihabuskannya Ujian nasional Matunwon Sampai jumpa